Nah untuk mesin aku bentuknya seperti ini ya Mungkin ada beberapa merek Bentuknya beda-beda dikit Ininya disini, ininya disini dan sebagainya Cuman fungsinya biasanya sama Kalau apa sama-sama 4 in 1 ya Yang penting sama-sama untuk vakum High frequency Lalu ada spray sama galvanic Disini aku mau jelasin untuk Vakum ya Vakum selangnya ini, lalu ini dia ada saringannya Dipasang dulu disini Dipasang disini Ini untuk vakum Ini ada sedikit Bolong kecil Lubang kecil disini harus sambil kita ketekan Ya Baru dia bisa function Seperti itu Kalau kita gak tekan Kita gak tekan Dia gak akan Ada vakumnya Gak function Jadi harus ditekan sambil Lalu dalam penyedotan juga Jangan terlalu lama di satu titik Seperti ini Karena biasanya Kalau kulitnya sensitif Tipis Ya dia bakal gampang merah Mending kalau merah itu Masih gampang hilang Cuman biasanya Kalau udah sampai ungu Biru Itu agak agak sulit Cuman ya Apa ya Dimasker dan sebagainya bisa sih Akan lebih baik kalau kita lakukan dengan gerakan yang cepat Lihat ya Gak semerah disini ya Seperti itu Itu untuk vakum Untuk vakum sendiri Kepalanya ada beberapa ya Gak cuma satu Ada beberapa Ada yang berbentuk seperti ini Seperti sendok Pipih dan yang besar Tergantung nyamannya Dan biasanya kalau untuk yang besar seperti ini Untuk bagian wajah yang lebih besar Contohnya area pipih Ya Kita bisa Biasanya yang saya sering pakai sih yang Ini ya Yang kecil Yang tabung seperti ini Yang biasa sering digunakan Lalu berikutnya ada high frequency High frequency disini fungsinya apa sih Untuk mematikan bakteri Mengecilkan pori-pori Membantu penyerapan serum juga Ya Itu di Di coloknya disini nih Ada tulisannya high frequency ya Bisa dilihat Nah Seperti ini Kita cetek Kita nyalain Lalu dia akan nyala Ini gak sakit ya Cuma mungkin kaget-kaget sedikit Untuk power bisa disesuaikan Dibesar-kecilkan Digunakan setelah Pemencetan komedo Ya Setelah melakukan ekstraksi Gunakan high frequency ini Untuk membunuh bakteri Supaya Bakterinya yang sudah kita Sudah pencet komedo Mungkin kotor Kotorannya bisa kemana-mana-mana Akan dimatikan Bakterinya Menggunakan si high frequency ini Ini untuk cara Menyalakannya ya Cuma tinggal diputar aja Lalu Setelah itu Berikutnya Ada namanya Galva Galva Disini juga Merupakan proses Untuk memasukkan Vitamin pada kulit Ya Ada dua handle Disini Untuk galva Ada yang seperti ini Dan ada yang seperti ini Ya Untuk yang ini Untuk digenggam Untuk digenggam Handle yang ini ya Untuk kita gunakan Kulit klien Itu mengandung Akan ada Aliran listriknya sedikit Ya Aliran negatif Dan positif Itu nanti akan Saya kasih materinya Dan supaya Kliennya merasa nyaman Alias Yang tidak sakit Tidak merasa Kesetrum Kita kasih ini Ya Kita suruh digenggam Gitu Itu untuk yang Handle yang lurus ya Nah kalau untuk Handle yang ini Itu Untuk Area bawah mata Area bawah mata Area yang Lebih kecil Kita pakai yang Lebih kecil juga Kalau untuk ini Dipakai ke Bagian Wajah lainnya Disini juga ada Tombol Positif negatif ya Disini bisa dilihat Nanti akan Dijelaskan di Materi Itu untuk Membedakan Kita mau mengeluarkannya Kita mau pakai yang mana nih Positif Atau yang negatif Cara pengapli Kasian Pada kulit klien Kurang lebih Seperti ini ya Seperti ini Kita dari atas kan ya Seperti ini Jadi sebelumnya Sudah kita pakai serum ya Sudah pakai serum Mau begini juga boleh ya Nggak terlalu masalah Kalau mau start dari mana Yang penting Hati-hati aja Jangan kenal Area matanya Untuk area mata Kita khusus pakai Handle yang Lebih Kecil Saisenya Disini juga bisa ya Ya Itu untuk pemakaian Dari Galva Lalu untuk pemakaian Dari alat HF Itu seperti apa Ini asumsinya Sudah dipasang ya Asumsi sudah dipasang Seperti itu aja Tinggal di tap-tap saja Atau kalau mau ditarik Juga boleh Kalau ditarik Itu kita harus pakai serum Atau cairan tertentu Kalau enggak Dia keset Ya Sekali lagi Untuk HF disini Di Indonesia Biasanya digunakan Setelah proses ekstraksi Jadi setelah kita pencet kuman Pencet komedo Itu ada kumannya ya Nah Bakteri Untuk kita matiin Gimana nih Supaya enggak malah Menyebar ke area lainnya Kita pakai HF Gitu Tapi kalau di luar negeri Banyak HF Atau high frequency Disini digunakan sebagai Dilakukan sebagai Satu treatment aja Jadi orang datang untuk Saya mau treatment HF dong Gitu Tapi kalau di Indonesia Biasa dipaduin Kalau seandainya Ada orang yang benar-benar Mau datang Cuman HF aja Kamu bisa pakai inkasa Pakai inkasa Keseluruh wajah ya Bolongin area mata Hidung Dan bibir Kamu pakai kasar Lalu kamu gunakan HF ini Kamu tap-tap seperti itu Fungsinya apa? Kasar Supaya enggak terlalu berasa Nyetrum-nyetrumnya Seperti itu Ya Lalu kalau untuk Ini ya Vakumnya yang tadi ya Jadi sambil dipencet Sambil di Tarik Tapi agak cepat Jangan terlalu lama Kalau area yang kira-kira Kulitnya agak tebal Seperti area hidung Biasanya agak tebal ya Itu Kalau mau agak lama Boleh supaya dia lebih keluar Komedonya Tapi Ya kira-kira deh Jangan terlalu lama Karena takutnya dia jadi biru Atau Berwarna ungu Kalau sampai Udah sampai seperti itu Ya tinggal tunggu aja sih Mungkin dia juga Nanti seiring berjalannya waktu Juga akan hilang Sama yang terakhir Sama yang terakhir Untuk yang spray ya Jujur Kalau untuk yang spray Aku sendiri juga agak jarang pakai sih ya Untuk yang spray Aku juga jarang pakai Karena aku ada mesin sendiri Buat yang spray Tapi kalau mau bisa pakai yang spray Banyak sekali Untuk home service Facial di Jakarta pun Mereka Cuma Keliling Kelilingnya Cuma bawa mesin ini aja Hanya bawa satu mesin ini aja Nah ini untuk spray Kita buka botolnya ya Kita buka Lalu kita tuang air Ini udah aku tuang airnya ya Udah aku tuang sedikit air Lalu aku pasang disini Colok disini ya Untuk si salangnya Dicolok disini Agak kenceng Dicolok aja Seperti biasa Lalu nyalakan mesinnya Setelah itu Untuk tombol vakum Dan spray disini Jadi satu ya Cuma tergantung sama mesin Kamu lihat-lihat aja Biasa beda-beda dikit kok Cuma beda ini Dimana Ini mungkin di kiri Di kanan Ya Ini untuk powernya Mau minimum Sampai ke maksimum Bisa diatur Untuk cara mengeluarkan dari sih Cara mengeluarkan cairannya Atau spraynya disini Tinggal ditekan aja atasnya Kelihatan gak ya Kelihatan ya Ada cairan yang keluar Karena kalo disini Dia partikelnya Gak terlalu kecil Gak bener-bener kecil Hati-hati ya Terlalu basah nanti Bisa dites dulu Di tangan Untuk melihat Kelihatan ya Basah keluarin Kalo untuk kira-kira Udah disemprot Lepas Dia akan lebih Dia gak akan keluar airnya Hanya keluar Anginnya saja Ya Seperti itu Jangan digunakan Untuk nyiram tanaman ya Bisa juga sih Kalo mau Jadi itu untuk Cara penggunaan Dari mesin facial disini Untuk air yang digunakan disini Air apa sih Boleh pake air mawar Atau Pakai cairan Apa aja Serum yang penting Yang bentuknya cair Jangan yang pake yang kental Karena kalo kamu pake yang terlalu kental Atau Gak cair lah ya Itu takutnya menyumbat Untuk perawatan mesin ini Juga paling sesekali Ini Dibersihkan Caranya gimana Kalo saya sih panggil orang Kebetulan disini ada teknisi Untuk membersihkan Kita tinggal panggil aja Tapi kalo kamu mau Mungkin ini kan ada sikat ya Ini Tinggal dibersihin aja Ya Lalu Ini pastinya Setelah kita gunakan Kita bersihin Pake cotton bud Kita pake cotton bud Dan alkohol Setelah itu Kita steril Contohnya seperti ini ya Ambil Komedonya kita ambil Lalu kita bersihkan pake alkohol Semprot Setelah itu Kita steril Masukin ke mesin steril Gitu aja sih Kira-kira nanti kalo ada yang mau ditanyain Boleh kabarin aja Lalu untuk mesin ini Biasanya dipake hampir ke semua facial Karena semua facial pasti Ada vakumnya biasanya Kalo kita mau bagi ya Untuk facial itu Hanya ada proses Dua macam Biasanya Pengangkatan Atau untuk memasukkan Kita mengangkat komedo Kotoran Sel kulit mati Dan sebagainya Atau kita masukin vitamin Masukin nutrisi Dan sebagainya Pada mesin ini Kita sudah punya beberapa fungsi Yang pertama Pengangkatan Menggunakan vakum Angkat komedo Angkat kotoran Kulit mati ya Cuman kalo disini Vakum sih gak terlalu Keangkat kulit mati Karena dia Cuma suction Biasa aja Lalu kalo untuk Pemasukan nutrisi Atau vitamin Kita bisa gunakan Dari sih Apa namanya Galva tadi Lalu kalo mau pake HF Pake serum pun bisa Kita masukin nutrisinya Gitu Jadi bisa dibilang Ini mesin basic Yang kepake hampir Kesemua Jenis facial Kalo untuk Mesin-mesin lainnya Seperti Oksigen EO Ya Dan lainnya itu Gak Gak dipake Kesemua Treatment Gitu ya Jadi orang dateng Untuk oksigen EO Tapi kalo untuk ini Biasanya bisa digunakan Untuk semua Ya Sekian Kalo misalnya Ada yang mau tanya-tanya lagi Bisa ke sini Ya Bisa kontak lagi aja Thank you Bye